Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman kali ini ya saya akan membahas masih mengenai Sarfras ya di aplikasi Davodic versi 2021 C ya di sini saya akan membahas tentang cara menambah atau meng-input jumlah pada alat di menu Sarfras ya jadi kita mau menunggu menambah jumlah isian alat di menu alat ya di bagian Sarfras ya jadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain ya kemarin saya dapat pertanyaan cara nambah alat itu nambah jumlah alat itu gimana Pak ini saya bikinkan videonya ya mungkin teman-teman yang lain juga bertanya ini kita jelaskan di sini oke pertama kita masuk di aplikasi Davodic nya ya di bagian Sarfras itu yang dibaling bawah ada sub menu alat angkutan dan buku ya Nah terus kita masuk di situ kita pilih di alat dulu ya di sini alat di misalnya di ruang kelas AK2 di saya ya misalnya disesuaikan sama teman-teman ya ya mungkin teman-teman mau mengisi jumlah alat di ruang kelas tersebut kursinya ada berapa mejanya ada berapa papan tulisnya ada berapa ajam dinding atau yang lainnya ada berapa ya Nah disitu teman-teman kalau udah masuk ke ruangannya yang mau di input pilih salah satu sampai seperti ini ada warna kecoklatan atau kekuningan ini pilih salah satu lalu kita masuk di menu aksi ya di sini lalu kita pilih periodik 2021 ya Nah disitu data periodik alat akan muncul dan kita tambahkan jumlah alat sesuai dengan yang ada di ruangan tersebut ya misalnya kalau satu ya di input satu dua ya dua ya lalu kita klik status kelaikannya like atau tidak like ya setelah itu teman-teman klik simpan dan tutup ya itu untuk mengisi jumlah alat atau sebenarnya kat bahasa lainnya adalah data periodik alat ya di aplikasi dapodik ya di bagian surplus nya ya itu kita isikan satu persatu ya ya dan kalaupun teman-teman mau menambah di ruangan lain teman-teman bisa klik di filter ruang ya di situ ada tinggal pilih ya teman-teman di ruangan apa saja ya di sini bisa dipilih ruang perpustakaan atau ruang praktikum atau ruang tu atau ruang yang lain juga ya di situ tinggal pilih ya dan nanti akan muncul ruangannya di sini ya kita lihat di yang lain nah mungkin di sini ya seperti ini ya kalau tadi di awal tadi cuma beberapa yang muncul ya tinggal teman-teman pilih salah satu hingga muncul warna seperti ini lalu klik menu aksi di data periodik ya tinggal diisi jumlah sesuai dengan yang ada ya Oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk cara menambah jumlah alat pada alat di menu surplus di aplikasi dapodik semoga bermanfaat terima kasih oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh